Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika membeli hewan ternak, orang biasanya memilih hewan dengan kondisi yang terbaik Sehat, gemuk, bersih dan tidak cacat Tetapi bagaimana jika Rasulullah SAW menawarkan seekor kambing yang buta dan cacat kepada para sahabat Rasulullah SAW sedantiasa memberikan banyak pelajaran bagi umat muslim dan para sahabat Dalam ceritaan sejarah, kisah-kisah yang penuh makna itu pun terbalut dengan sempurna Salah satunya adalah kisah saat Rasulullah SAW menawarkan bangkai kambing buta kepada para sahabatnya Rasulullah SAW pernah berjalan bersama para sahabat di sebuah pasar Dalam perjalanan itu, Rasulullah menemukan bangkai kambing yang matanya buta Tanduknya dan kakinya pun patah Rasulullah SAW lalu berkata Siapakah di antara kalian yang akan membeli bangkai ini? Maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah, jangankan dia yang sudah menjadi bangkai ketika ada kambing yang buta Kakinya patah dan tanduknya patah serta masih hidup Tidak akan ada yang membelinya Apalagi saat sudah menjadi bangkai Lalu Rasulullah SAW pun berkata Siapa yang mau saya berikan secara cuma-cuma Lalu para sahabat menjawabnya dengan hal yang sama Mereka menolak menerima kambing yang telah menjadi bangkai tersebut Lalu Rasulullah SAW berkata Demi Allah, seseorang di antara kalian Memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan azab yang dia terima di hari kiamat nanti karena lisannya Riwayat ini sesungguhnya menceritakan tentang bahayanya menggunakan lisan dengan salah Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan agar umat muslim Selantiasa menggunakan lisan dengan baik dan jangan menceritakan aib orang lain Dalam riwayat ini jelas disampaikan Jika saat hari kiamat nanti seseorang yang senantiasa membicarakan keburukan muslim lain Diibaratkan seolah memakan bangkai Keutamaan untuk menjaga lisan diantaranya juga disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain Salah satunya disebutkan jika menyalahgunakan lisan dan zina adalah dua hal yang sangat berbahaya Sehingga seorang muslim selalu diingatkan agar jangan sampai salah gunakan lisan dan kemaluannya Rasulullah SAW pun pernah berkata Apakah kalian tahu perbuatan yang paling banyak membuat seseorang masuk ke dalam surga? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulullah SAW yang mengetahui Maka Rasulullah SAW pun menjawab Kalian patuh kepada Allah kerjakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang Kalian memiliki akhlak yang mulia Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya Apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membuat seseorang masuk ke dalam api neraka? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulullah SAW yang lebih tahu Rasulullah SAW pun mengatakan Mulut seseorang dan kemaluannya adalah dua benda yang paling banyak membawa seseorang ke dalam api neraka Keimanan seorang mu'min tergantung pada lisan dan kemaluannya Bahkan Rasulullah SAW pernah menyapaikan Jika lisan yang selalu menguncapkan zikir dan mengatakan hal yang bermanfaat adalah jauh lebih utama Serta memiliki amal besar dibandingkan sedekah pada fakir miskin Bahkan kemedan perang Dan inilah sedikit kisah Sahabat dan Rasulullah SAW Dan mudah-mudahan kisah singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama Menambah wawasan ilmu pengetahuan Dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh